Hingga mendekati dimulainya musim baru Liga Inggris 2023-2024, semakin banyak transfer pemain top yang dilakukan oleh tim-tim Liga Inggris. Premier League dikenal sebagai salah satu Liga terbaik di dunia, bahkan bisa disebut nomor satu jika bicara soal prestis. Jadi wajar bursa transfer musim panas di Liga Inggris selalu lebih seru. Manchester City bakal bertindak sebagai juara bertahan. Tim papan atas lain seperti Manchester United, Arsenal, Liverpool hingga Chelsea kini berambisi memutus dominasi City. Tim-tim tersebut pun kini mulai bergerak mencari amunisi baru. Bahkan ada beberapa klub yang sudah resmi menggait pemain anyar di awal jendela transfer musim panas ini. Dalam kesempatan ini kami akan merangkum 10 transfer termahal Premier League hingga berita ini dibuat. Di urutan kesepuluh ada Moussa Diaby dari Aston Villa senilai 55 juta euro. Keputusan Diaby pindah ke Aston Villa terbilang mengejutkan. Sebelumnya namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top di Arab Saudi. Tawaran gaji besar juga sudah diterima. Hanya saja Diaby memilih untuk bertahan di Eropa. Ia lebih memilih bermain di Aston Villa daripada menerima gaji besar di Arab Saudi. Di urutan kesembilan ada Andre Onana dari Manchester United senilai 57 juta euro. Manchester United akhirnya resmi memboyong penjaga gawang Andre Onana dari Inter Milan pada Jumat 21 Juli 2023 lalu. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Onana diikan dengan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2028 mendatang. Manchester United juga memiliki opsi berpanjangan selama semusim. Menurut informasi, Manchester United membayar total 57 juta euro termasuk sejumlah tambahan untuk mengait Onana dari Inter Milan. Di urutan ke-8 ada Mason Mount dari Manchester United senilai 64,2 juta euro. Pada Rabu 5 Juli 2023, Manchester United resmi mengumumkan perekrutan pertama mereka. Mereka sukses mengembangkan jasa Mason Mount dari Chelsea. Sang playmaker resmi dikontrak selama 5 tahun, jadi ia akan membelas setan merah hingga tahun 2028 mendatang. Manchester United juga mengonfirmasi bahwa mereka memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Mount selama 1 tahun hingga tahun 2029 mendatang. Di urutan ke-7 ada Christopher Nkunku dari Chelsea senilai 65 juta euro. Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi memboyong Christopher Nkunku dari RB Leipzig pada selasa 20 Juni 2023. Chelsea memboyong Nkunku dengan biaya transfer mencapai 65 juta euro. Nkunku mendapat kontrak berdurasi 6 tahun. Alhasil pemain Perancis itu akan berada di Stamford Bridge hingga tahun 2029 mendatang. Di urutan ke-6 ada Sandro Tonali dari Newcastle United senilai 70 juta euro. Pada 3 Juli 2023, Newcastle resmi mengumumkan kedatangan gelandang baru mereka di St. James Park. The Magpies sukses mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Newcastle mengumumkan pemain 23 tahun itu resmi menjadi pemain baru mereka. Ia direkrut dengan biaya yang dirahasiakan nominalnya, namun ditaksir tak kurang dari 70 juta euro. Sang gelandang dikonfirmasi menekan kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela The Magpies hingga tahun 2028 mendatang. Di urutan ke-5 ada Dominik Sboslai dari Liverpool senilai 70 juta euro. Liverpool mengumumkan perekrutan Dominik Sboslai dari RB Leipzig pada Minggu 2 Juli 2023. The rest dengan cepat mengamankan kesepakatan sehari sebelumnya. Liverpool berkenan membayar klausul pelepasan yang ada di dalam kontrak pemain berusia 22 tahun tersebut. Nominalnya mencapai 70 juta euro. Di laman resmi Liverpool, Sboslai pun mengungkap rasa senangnya bisa berkabung dengan tim asal Merseyside tersebut. Di urutan ke-4 ada Kai Havertz dari Arsenal senilai 70 juta euro. Arsenal mengumumkan transfer Kai Havertz dari Chelsea pada Kamis 29 Juni 2023 dini hari. Bandrol Havertz mencapai 70 juta euro. Kedatangan Kai Havertz disambut dengan gembira oleh Michael Arteta. Pasalnya ia dinilai sebagai pemain luar biasa dan akan bisa memberikan banyak hal bagi Arsenal. Di urutan ke-3 ada Rasmus Hoylund dari Manchester United senilai 75 juta euro. Melalui website resmi mereka, Manchester United pada Sabtu 5 Agustus 2023 resmi mengontrak Hoylund selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun itu akan membela setan merah hingga tahun 2028 mendatang. Tak hanya itu saja, Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Hoylund selama 1 tahun hingga tahun 2029 mendatang. Manchester United tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Hoylund. Namun media-media mengatakan kalau Hoylund pindah ke Old Trafford dengan biaya 75 juta euro. Di urutan ke-2 ada Josco Gvardiol dari Manchester City senilai 90 juta euro. Josco Gvardiol sudah resmi menjadi pemain Manchester City. The Citizen mengumumkan kepindahan sang back dari RB Leipzig pada Sabtu 5 Agustus 2023. Lewat laman resmi mereka, Manchester City mengumumkan bahwa Gvardiol mendatangani kontrak selama 5 tahun. Back asal Kroasia itu akan berada di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2028 mendatang. Manchester City tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer dari Gvardiol. Namun BBC mengatakan kalau kepindahan Gvardiol memakan biaya 77 juta pound sterling atau setara dengan 90 juta euro. Gvardiol pun menjadi back termahal kedua sepanjang masa setelah Harry Maguire. Sebelumnya Maguire bergabung dengan Manchester United seharga 80 juta pounds dari Leicester City pada 2019 lalu. Di urutan pertama ada deklan res dari Arsenal senilai 116,6 juta euro. Keberhasilan Arsenal mendatangkan res diumumkan The Gunners melalui situs resmi mereka pada Sabtu 15 Juli 2023. Arsenal mengonfirmasi bahwa mereka berhasil mengamankan jasa deklan res dari West Ham United. Mereka juga menyebut bahwa sang gelandang diikat dengan kontrak jangka panjang di London Utara. Menurut laporan yang beredar, Arsenal harus membayar sekitar 100 juta pounds dan sejumlah tambahan senilai 5 juta pounds untuk sang gelandang. Dan inilah 10 transfer termahal Liga Primer Inggris hingga saat ini. Menurut kalian pemain mana yang akan menunjukkan performa terbaik mereka di musim 2023-2024 mendatang? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.